Intro Shalom, apa kabar keluarga City of Love Church? Kembali lagi dalam Selsi News yang akan menginformasikan kegiatan gereja dalam satu pekan ke depan. Women of Love untuk minggu ini ditiadakan sampai informasi lebih lanjut. Kof akan diadakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Gembala Kof masing-masing. City of Love Church mengajak jemaat sekalian untuk ikut bergabung dalam kegiatan daily prayer yang dilakukan di rumah masing-masing setiap hari dari pukul 9 malam sampai 10 malam. Berikut pokok doa yang akan didoakan. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA berikut ini. Ibadah Love Kids Church akan dilakukan secara online melalui link yang akan dibagikan kepada para orang tua. Ibadah raya minggu depan, tanggal 10 Mei 2020, akan dilakukan menjadi ibadah online yang akan ditayangkan di channel YouTube City of Love Church pada pukul 8 pagi. Demikian Selsi News minggu ini. Jaga kesehatan, sampai jumpa. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Terima kasih telah menonton! 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 Tuhan! Terima kasih telah menonton! 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 Kekudusanku, bawa ku dekat dalam hatimu. Ku rindu mendengar suaramu, oh Tuhan, di tempat kudusmu sekarang. Ku rasakan kasihmu dan indahnya kekudusanmu. Nuhi dengan kasihmu, diam di hadiratmu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu. Nuhi dengan kasihmu, diam di hadiratmu. Menuhi hatiku dengan hadirmu. Ku rindu memandang wajahmu, oh Tuhan, di dalam kekudusanmu. Bawa ku dekat, haleluya Tuhan, dalam hatimu. Dalam hatimu. Oh Yesus, ku rindu mendengar suaramu, oh Tuhan, di tempat kudusmu sekarang. Haleluya. Ku rasakan kasihmu dan indahnya kekudusanmu. Nuhi dengan kasihmu dan ku bersyukur menyembahmu. Nuhi dengan kasihmu, diam di hadiratmu. Oh Yesus, ku rindu mendengar suaramu. Oh Yesus, ku rindu kami Tuhan. Dengan hadiratmu Tuhan. Yesus, ku rindu kami Tuhan. Oh Yesus, ku rindu kami Tuhan. Oh Yesus, ku rindu kami Tuhan. Ku rasakan kasihmu dan indahnya kekudusanmu. Ku rasakan kasihmu dan indahnya kekudusanmu. Terima kasihmu dan indahnya kekudusanmu. Diam di hadiratmu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah. Terima kasihmu dan indahnya kekudusanmu. Haleluya, Yesus. Diam di hadiratmu. Diam di hadiratmu. Diam di hadiratmu. Ku rasakan, ku rasakan kasihmu. Amin Tuhan dan indahnya kekutusan Luhi kami Dengan kasih-Mu diam di hadirah-Mu Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur Dan ku bersyukur menyembah-Mu Penuhi dengan kasih-Mu diam di hadirah-Mu Penuhi dengan kasih-Mu diam di hadirah-Mu Penuhi dengan kasih-Mu diam di hadirah-Mu Hadirah-Mu Tuhan Haleluya Yesus Amin Tuhan Yesus Kami mau diam di hadirah-Mu Haleluya Yesus Haleluya Tuhan Yesus Haleluya Hadirah-Mu Tuhan Yang kami rindukan Hadirah-Mu Tuhan Yang mengubah segalanya Hadirah-Mu Tuhan Yang mempunyai Yang mempunyai Yang mempunyai Yang mempunyai Yang mempunyai Dan secara Hidup Kami Hati Hati Rangu Oh Tuhan Haleluya 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 Hadirah-Mu Tuhan Hadirah-Mu Tuhan Oh Tuhan Tuhan, aleluia, kami diberkati Tuhan, kemurahanmu, Yesus, amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahanmu. Kau rancangkan masa depanku, penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasihmu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahamu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau hiasi kehidupanku dengan kemurahanmu. Kau rancangkan masa depanku, penuh dengan harapan. Oh Yesus, aku ada saat ini, semuanya karena kasihmu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahanmu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasihmu. Yesus, Yesus. Yesus, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahanmu. Terima kasih, Yesus. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Kami berterima kasih, haleluya. Yesus, 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 yesus. Yesus, Yesus. Yesus, yesus, because you are good, because you are good. Semua berkat kemurahanmu, terima kasih. Yesus, yesus, Yesus. Sangat baik Dan amat baik Aku ada saat ini Semuanya Karena kasihmu Aku hidup hari ini Semua berkat kemurahanmu Terima kasih Yesus Engkau sangat Sangat baik Teramat baik Bagiku Yesus Engkau sangat Baik Teramat baik Bagiku Engkau baik Tuhan Yes Lord Terima kasih Tuhan Tuhan Terima kasih 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 I will put my trust in you alone And I will not be shaken And I will build my life upon your love It is a firm foundation And I will put my trust in you alone And I will not be shaken And I will build my life upon your love It is a firm foundation And I will put my trust in you alone And I will not be shaken Holy, there is no one like you There is none beside you Open up my eyes and wonder And show me who you are And lead me, reach your heart And lead me, is your love to doze Around me Oh, holy, there is no one like you There is none beside you Open up my eyes and wonder And show me who you are And fill me with your heart And lead me in your love to doze Around me Oh, Jesus Holy is the Lord Holy is the Lord You are holy, Lord You are holy, Lord Jesus Oh, Jesus Oh, God Oh, Jesus Oh, Jesus 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 I will build my life upon your love Yes It is a firm foundation Yes, Lord And I will build my life upon your love And it is a firm foundation And I will build my life upon your love I will build my life upon your love And it is a firm foundation And I will build my life upon your love In you alone And I will not be shaken Oh, I will not be shaken Because of you, Jesus Hallelujah I will not be shaken Because of you, Lord You are Lord, You are Lord, Jesus You are Lord Shalom, kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai Satu hal yang kita harus percaya adalah Bahwa apa saja yang terjadi di dunia tidak lepas dari kontrol Tuhan Adakah peristiwa dalam Alkitab yang mirip dengan situasi yang terjadi sekarang Dan bagaimana penanganannya Virus yang cepat menyebar Dan menebar ketakutan pada banyak orang ini Dapat dianalogikan seperti badai Yang awalnya kecil Namun kian membesar menjadi taufan Alkitab mencatat peristiwa di mana Yesus dan murid-murid Pernah menghadapi taufan yang dasyat dalam Markus 4 ayat 36-39 Murid-murid Yesus yang pernah menjadi nelayan Tentu dapat menilai bahwa taufan yang mereka hadapi sangat berbahaya Nyawa mereka bisa melayang jika tidak ada pertolongan Demikian juga dengan COVID-19 yang menjalar sangat cepat Dan mengakibatkan kematian yang besar Dapat disebut sebagai badai yang mengancam kehidupan Tuhan Yesus sedang tidur di buritan perahu saat taufan terjadi Dia bangun dan menghardik taufan itu Diam, tenanglah Taufan menjadi reda dan danau teduh Para murid heran, mengapa kata-kata Yesus begitu berkuasa Sampai bisa memerintah atas alam Jawabannya adalah di Yohanes 12 ayat 49 Yesus menjelaskan bahwa apa yang ia perkatakan berasal dari Bapak Ketika Yesus diurapi roh kudus Salah satu tujuannya adalah untuk membawa firman dari Bapak Yesus hidup senantiasa mendengar dan menurut kehendak Allah Bapak Yesus mengajar berdoa dalam Matius 6 ayat 10 Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Tidak mengherankan ketika Yesus memerintahkan angin taufan untuk diam Angin itu pun taat kepada perkataan Yesus yang berasal dari Bapak Yesus memberi teladan bagaimana gereja harus hidup dan bertindak Yaitu mendengar firman dari Bapak yang disampaikan oleh roh kudus 1 Petrus 2 ayat 21 menyatakan Sebab untuk itulah kamu dipanggil Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu Dan telah meninggalkan teladan bagimu Supaya kamu mengikuti jejaknya Ketika hari Pentecostal tiba Roh kudus dicurahkan ke atas murid-murid Roh kudus memberikan kuasa dan tuntunan kepada gereja Untuk melaksanakan firman dari Bapak Sebagaimana yang dicontohkan Tuhan Yesus Tuhan Yesus menjelaskan dalam Yohanes 14 ayat 12 Bahwa murid-murid akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang ia kerjakan Pekerjaan yang dimaksudkan adalah tanda dan mujizat Inilah salah satu yang harus dilakukan murid-murid setelah pencurahan roh kudus Sebagai bagian dari penggenapan amanat agung Saudara, ayat tersebut diucapkan Yesus sendiri Murid-murid adalah orang berdosa yang menerima anugerah keselamatan Untuk memberitakan keselamatan itu ke seluruh dunia Tentu murid tidak lebih besar dari Yesus Setelah Yesus pergi kepada Bapak Bapak mengaruniakan roh kudus kepada murid-murid Untuk melakukan kehendak Bapak Jadi, ketika seorang murid melakukan pekerjaan mujizat Itu bukanlah kemampuan dari murid tersebut Melainkan hanya hasil dari kuasa firman dan roh kudus Pekerjaan yang lebih besar terjadi setelah roh kudus dicurahkan Semua yang Yesus lakukan adalah contoh bagi murid-muridnya Artinya juga bagi gerejanya Akan ada kasus-kasus yang serupa dan mereka sudah diberitahu bagaimana menanganinya Kita tentu ingin terbebas dari COVID-19 secepat mungkin Setiap orang berupaya keras agar badai ini segera berlalu Apa yang bisa kita berikan sebagai gereja dalam situasi ini? Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi dan pewarta injil keselamatan Kita berdoa, menguatkan yang sedang ketakutan, memberi bantuan kepada yang membutuhkan Serta upaya-upaya lain sesuai anjuran pemerintah dan menyampaikan kehendak Tuhan Sebagaimana badai menjadi teduh ketika Yesus menghardik Maka pandemi COVID-19 pun perlu dihardik agar diam dan tenang Dalam arti tidak lagi menimbulkan penyakit pada banyak orang Tujuan akhir dari tindakan ini adalah Orang-orang akan melihat Tuhan berseru kepada nama Tuhan dan akhirnya diselamatkan Ini akan menjadi momen untuk menyatakan kasih dan kuasa Kristus kepada banyak orang Di bagian berikutnya kita akan membahas tentang kesembuhan ilahi Tuhan Yesus memberkati Bapak kami ucap syukur, terima kasih Bapak Kami boleh memasuki bulan Mei tahun 2020 ini Tuhan Terima kasih Bapak Kalau kami masih harus ibadah online Ini ibadah online kami yang ketujuh Tuhan kami tetap bersyukur Karena Engkau telah menyertai kami semua Kami semua boleh sehat Kami semua boleh aman Dalam perlindungan tangan kasih Tuhan yang dasyat Yang ajaib Terima kasih Bapak Kami boleh memuji menyembahmu hari ini Terima kasih Semua karena kebaikan Tuhan Karena kami tetap percaya Kasih setia Tuhan tak berkesedahan Rahmatnya baru setiap pagi Buat setiap kami Kami berdoa Tuhan Kami berdoa buat setiapan anakmu Tuhan setiap kami yang beribadah di rumah saat ini Tuhan Tuhan kau memberkati setiap kami Terima kasih Bapak Biarlah Tuhan waktu kami tadi memuji menyembahmu Kau telah melawat kami Kau telah menyembuhkan kami Kau telah memulihkan hati kami Tuhan Kasih yang daripada mu memenuhi setiap kami Tuhan Terima kasih Bapak Kami sungguh bersuka cita Karena kami masih bisa beribadah Walaupun secara online Karena kami percaya kami adalah gereja mu Setiap kami adalah baik mu Tuhan Bapak Sudah sebentar kami akan mendengar firman mu Kau percaya hati kami telah menjadi tanah yang subur Sehingga setiap benih firman Tuhan Akan jatuh di tanah hati kami yang subur Sehingga setiap kami pasti diberkati Setiap kami pasti dipulihkan Setiap kami pasti disembuhkan Dan setiap kami pasti dirubahkan oleh firman Tuhan Bapak kami juga mengangkat tangan kami Buat terus buat Indonesia Terus buat Jakarta Tuhan Kami berdoa terus Tuhan Tuhan biarlah wabah Tuhan Virus Covid-19 ini boleh segera Tuhan Selesai dan berhenti Tuhan Biarlah kau pulihkan Kau pulihkan Indonesia Kau pulihkan Tuhan kota kami Jakarta Tuhan Kau urapi Bapak Presiden kami sebagai pemimpin Tuhan Kau berikan terus hikmatmu Kau berikan terus Tuhan Tuntunanmu Tuhan Untuk terus mengambil keputusan yang benar Yang datangnya dari Tuhan Juga semua Kabinet Menteri Tuhan Boleh bersatu hati mendukung Keputusan dari Bapak Presiden kami Juga semua kepala daerah Baik gubernur Wali kota Bupati Semuanya juga boleh Tuhan mengambil keputusan yang benar Dan tunduk kepada pemerintah pusat Yaitu kepada keputusan Bapak Presiden kami Berkati Tuhan Biarlah juga orang-orang yang terkena Virus COVID-19 Yang saat ini sedang sakit Tuhan Kau sembuhkan Kau pulihkan Tuhan Kau percaya ada kuasa Tuhan yang besar Yang melebihi segala sakit penyakit Segala virus ini Kau Tuhan yang sanggup menyembuhkan Kasihmu Kasihmu Tuhan Memenuhi setiap Orang-orang yang terkena Kas Penyakit atau virus COVID-19 ini Dan mereka disembuhkan Di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Kami percaya Tuhan Kami percaya Semua ada dalam tangan Tuhan Kau izinkan ini terjadi Dan kami percaya Tuhan Ada rencanamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di Indonesia Di bumi ini Seperti di surga Terima kasih Bapak Sebentar kami akan siap Mendengarkan firmanmu Dan kami siap diberkati Oleh firman Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Mari yang siap katakan Amin Like You There is none beside You Open up my eyes in wonder And show me who You are And fill me with Your heart And lead me with Your love 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 And I will build my life And lead me with Your love And lead me with Your love It is a firm foundation And I will put my trust in you alone And I will not be shaken And I will build my life upon your love It is a firm foundation And I will put my trust in you alone And I will not be shaken Because we put our trust in you, Lord We will not be shaken Because you're of our foundation, Lord Oh, Jesus, 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 Jesus Oh, Jesus, Jesus Amin, pujuh Tuhan. Terima kasih. Haleluya, Yesus. Shalom, Bapak-Ibu saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya kita semua sehat dan ada dalam perlindungan tangan Tuhan yang penuh kasih. Bapak-Ibu saudara, hari ini saya mau menyampaikan tentang kasih. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 13 ayat 13, Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Bapak-Ibu saudara, untuk menghadapi dan menjalani situasi saat ini, kita tidak dapat mengandalkan kekayaan kita, kehebatan atau kekuatan kita, bahkan juga ketenaran kita. Tetapi Firman Tuhan mengatakan, but now, tetapi sekarang tinggal ketiga hal ini. Jadi sekarang hanya ada tiga hal yang dapat kita andalkan, yaitu yang pertama iman, yang kedua pengharapan, dan yang ketiga adalah kasih. Bapak-Ibu saudara, iman dan pengharapan adalah berbicara gambaran seorang yang bijaksana, yang membangun rumah di atas batu. Kita tahu di dalam akitab dituliskan bahwa ada dua macam dasar. Di situ ada dua orang yang membangun rumah, dua-duanya rumahnya jadi dan indah. Tetapi yang satu membangun di atas batu, yang satu lagi membangun di atas dasar pasir. Kemudian kedua rumah itu sama-sama dihantam oleh hujan. Kemudian datanglah hujan, kata Firman Tuhan. Datanglah banjir dan angin melanda rumah-rumah itu. Dan rumah yang dibangun di atas dasar pasir itu rubuh. Tetapi rumah yang dibangun di atas dasar batu itu tidak rubuh, tetap berdiri. Nah, hujan, banjir dan angin berbicara badai. Bapak saudara, saya percaya badai pasti berlalu. Kenapa saya katakan demikian? Karena Tuhan berkata, Tuhan sudah berjanji. Di dalam kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti. Mesti menabur dan menuai. Dingin dan panas. Kemarau dan hujan. Siang dan malam. Bahkan di ayat sebelumnya, ayat 21 dikatakan. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu. Perfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Bapak saudara, saya percaya badai ini pasti berlalu. Karena Tuhan bilang selama bumi masih ada. Tidak akan pernah berhenti. Musim menabur dan menuai. Artinya kita akan kembali dalam kondisi yang dipulihkan. Tuhan berjanji tidak akan menghukum. Tidak akan mengutuk bumi ini. Karena manusia. Nah saudara, setelah iman dan pengharapan. Ada satu lagi dan ini dikatakan firman Tuhan. Ini yang paling besar. Yaitu kasih. Sudara, value yang pertama dalam gereja kita adalah kasih. Karena itu gereja kita namanya city of love. Karena value yang utama, budaya yang pertama, yang utama juga dalam gereja kita adalah kasih. God is love. Allah adalah kasih. Nah saudara, kalau kita berbicara kasih. Kasih adalah sifat dan tindakan saudara. Nah saudara, kita baru saja bulan lalu merayakan pasca. Pasca itu berbicara tentang kasih saudara. Dimana Allah yang adalah kasih mempunyai sifat kasih dan melakukan tindakan kasih. Yaitu turun ke dunia, menderita sengsara, mati di atas kayu salib. Kemudian menebus dosa manusia dan kesalahan kita saudara. Nah saudara, itulah tindakan kasih. Itulah bukti kasih. God is love. Karena itu kematian dan kebangkitan Kristus adalah bukti kasih Allah kepada manusia saudara. Nah saudara, ada satu murid Tuhan Yesus namanya Yohanes. Dia adalah salah satu murid yang dicatat dalam Alkitab sampai pada saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dia ada bersama dengan Tuhan Yesus. Bahkan dicatat oleh Alkitab bahwa pada waktu itu dia bersama Maria, Ibu Yesus. Dan Tuhan berbicara kepada Maria, Ibu ini, dia menunjuk Yohanes inilah anakmu. Yohanes, dia menunjuk ibunya inilah ibumu. Dia ada di situ sampai Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Nah saudara, saya percaya Yohanes juga adalah salah satu murid yang selalu menamakan dirinya adalah murid yang dikasihi. Saya percaya kalau Yohanes tidak, bukan berarti dia ada bersama Yesus sampai Tuhan Yesus disalibkan. Sedangkan murid-murid yang lain mungkin takut ada dekat dengan Tuhan Yesus. Bukan berarti Yohanes tidak punya rasa takut saudara. Tetapi saya percaya Yohanes begitu yakin akan kasih Tuhan kepada dirinya dan itu yang membuat dia juga mengasihi Tuhan Yesus. Sehingga kasih yang dia terima dari Tuhan Yesus memberikan satu keberanian. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita mengasihi karena Allah telah lebih dulu mengasihi kita. Dan kasih yang ada dalam diri Yohanes saya percaya itu mengalahkan segala ketakutan dan kekhawatirannya. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan, Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Bapak saudara dalam Matthew 22 ayat 37-40 juga dikatakan bahwa hukum yang terutama dan yang pertama dan hukum yang kedua adalah tentang kasih. Dikatakan hukum yang terutama dan pertama adalah kasihlah Tuhan alamu dengan setiap hatimu, dengan setiap jiwamu, dengan setiap akal budimu, dan dengan setiap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sedara, di dalam kasih tidak ada ketakutan, di dalam kasih ada keberanian. Dan dikatakan dalam hukum yang terutama dan pertama ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak saudara, ada satu kalimat dikatakan, Kita mengasihi, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sedara, kita ini orang-orang yang dikasih Tuhan. Makanya Yohanes mengatakan dia selalu adalah orang atau murid yang dikasih. Dia melihat kasih itu begitu berharga buat dia. Fokus dari Yohanes adalah kasih. Dia melihat bahwa dirinya adalah orang yang dikasih Tuhan. Dan ini membuat dia berani, dia percaya bahwa kasih Tuhan itu mengalahkan segala ketakutannya. Sedara, juga ada satu kalimat yang saya buat adalah, To love need to be love. Artinya, kita manusia untuk mengasihi, kita perlu dikasih lebih dulu. Karena itu, sedara, kata Indonesia yang berkata, terima kasih. Sedara, kita menerima kasih dari Tuhan, kemudian kita bisa mengasihi. Jadi, waktu kita menerima kasih dari Tuhan, baru kita bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Karena itu, di dalam Yohanes pasal yang keempat, pada waktu Tuhan Yesus ketemu dengan perempuan Samaria. Dan ini satu perkataan Tuhan Yesus kepada perempuan ini. Di ayatnya yang keempat belas dikatakan, Tetapi, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya, Akan menjadi mata air di dalam dirinya. Yang terus menerus, dikatakan terus menerus, Memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, Bapak-Ibisodara, buat saya, air yang ditulis di sini adalah berbicara kasih Tuhan. Dan artinya, Tuhan memberikan kasihnya kepada kita. Jadi, dikatakan kalau kau minum air daripadaku, minum daripadaku, berarti kalau kau menerima kasih daripada Tuhan. Jadi, waktu kita menerima kasih yang Tuhan berikan kepada kita, kasih Tuhan itu akan menjadi mata air. Kalau kita berbicara mata air, berarti sesuatu sumber. Dan, dikatakan mata air itu akan terus memancar. Mata air itu tidak bisa disumbat, Sudara. Mata air itu akan terus mengalir, terus mengalir. Memancar, bahkan dikatakan firman Tuhan, sampai kepada hidup yang kekal, Sudara. Nah, Sudara, artinya waktu kita menerima kasih dari Tuhan, Itu akan memulihkan kita. Kemudian, kasih yang kita terima dari Tuhan itu, akan memampukan kita mengasih Tuhan dan mengasih sesamanya. Karena itu, saya katakan di sini bahwa waktu kita penuh dengan kasih, menerima kasih Tuhan kita, Akan otomatis juga mengasih sesama kita. Karena tadi dikatakan mata air, akan ada mata air, akan ada sumber kasih. Yang tidak dapat dibendung, tapi akan terus mengalir, memancar kepada sesama kita. Dan itu terbukti, Sudara. Pada waktu perempuan Samaria yang tadinya gak peduli dengan orang lain. Yang tadinya gak mau bahkan ketemu orang lain. Kenapa saya katakan demikian? Karena ditulis bahwa dia pergi ke sumur itu jam 12 siang. Dan saya percaya jam 12 siang itu sumur itu sepi. Tidak ada orang, karena jam 12 siang adalah waktu dimana sangat panas cuacanya. Nah, sudah berarti, Sudara perempuan ini gak mau ketemu orang. Dia mencari waktu dimana sumur itu sepi, gak ada orang. Tetapi, terjadi satu perubahan yang luar biasa setelah dia menerima kasih dari Tuhan. Pada waktu Tuhan menawarkan, kalau kau minum dari pada gudang, akhirnya perempuan ini menerima. Karena perempuan ini mau menerima, mau minum daripada Tuhan. Artinya mau menerima kasih Tuhan. Terjadi perubahan. Dia langsung pergi ke rumah-rumah orang. Dia langsung keliling, Sudara. Mencari orang-orang di kotanya, di kota Sighar. Bahkan dia cerita kepada setiap orang yang dia temui tentang Tuhan Yesus. Sudara ternyata, waktu dia mengalami kasih, dia akhirnya menerima kasih daripada Tuhan perempuan ini. Kemudian, dia tidak tahan untuk menahan kasih Tuhan. Sehingga dia bisa mengasih orang lain. Dia mau cerita kepada orang. Dia mau orang lain juga menerima pemulihan. Dia mau orang lain juga menerima kasih daripada Tuhan. Sehingga dia tidak cuek lagi, tapi dia bisa menceritakan, menyalurkan kasih Tuhan kepada orang-orang yang dia temui. Jadi saya katakan di sini bahwa kasih menghasilkan kepedulian. Kasih menghilangkan kecuekan. Kasih menghilangkan keegoisan. Kasih menghilangkan keminderan juga. Mungkin perempuan ini tadi minder. Buktinya adalah dia tidak mau ketemu orang. Tetapi akhirnya terjadi pemulihan. Dia sekarang tidak minder lagi. Dia punya percaya diri. Karena dia percaya, aku orang yang dikasih Tuhan. Nah, seolah-olah karena itu dalam kitab wahyu. Juga Tuhan menegur satu jemaat. Yaitu jemaat di Ephesus. Di wahyu 2, ayat 2-5. Dikatakan demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu. Baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Berarti jemaat di Ephesus itu orang yang bukan jemaat yang malas. Mereka mau berjeri lelah. Bahkan tekun. Bahkan dikatakan, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang yang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Berarti jemaat ini jemaat yang luar biasa. Dia mau sabar, dia mau menderita bahkan oleh karena nama Tuhan. Dan dikatakan jemaat ini tidak mengenal lelah. Sudara, saya percaya hari-hari ini kita harus tetap sabar. Walaupun keadaan kita seperti dalam kesesakan. Tapi ternyata, seperti jemaat Efesus ini belum cukup. Karena ada yang lebih penting yaitu di ayat empatnya. Namun demikian, aku mencelang kau karena kau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sudara, kasihmu yang semula kepada Tuhan. Gembala sidang kita, Pak Niko mengingatkan. Kalau kita sudah tidak dapat merasakan hadirat Tuhan. Dalam hal disini, saya artikan bahwa hadirat Tuhan berbicara juga kasih Tuhan. Kalau kita sampai tidak dapat merasakan kasih Tuhan atau hadirat Tuhan. Ini sesuatu yang sangat berbahaya. Jadi bukan virus COVID-19 yang berbahaya. Ada yang lebih berbahaya daripada virus ini yaitu kalau kita kehilangan kasih dari Tuhan. Kalau kita tidak dapat merasakan kasih Tuhan. Itu lebih berbahaya lagi. Karena itu di ayat limanya dikatakan, Sebab itu ingatlah betapa dalamnya kau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula kau lakukan. Jadi jika tidak demikian aku akan datang kepadamu. Dan aku akan mengambil kakidianmu dari tempatnya. Jika langkau tidak bertobat. Sebenarnya kasihmu yang semula harus jangan sampai hilang. Harus dipulihkan. Kau harus kembali dalam kasihmu yang semula. Yang pertama kepada Tuhan. Kemudian kasihmu yang semula juga kepada suamimu, kepada istrimu, serta keluargamu. Ya bagi yang sudah menikah. Jangan sampai hilang. Kita harus kembali kepada kasih yang semula. Apa arti dari kasih yang semula? Saudara, dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Dikatakan ayat 4. Kasih itu sabar. Jadi yang pertama, kasih itu sabar. Saudara, pesan saya buat Bapak Ibu Saudara yang saat ini di rumah. Kita harus sabar, Saudara. Mama-mama dalam anak-anak sekarang belajar di rumah harus sabar. Saya dengar di media sosial ada mama-mama yang marah-marah. Dia marah-marah karena dia gak biasa sabar untuk mengajar anaknya. Biasanya anaknya diajar oleh guru di sekolah. Sekarang dia harus yang mengajar, dia harus ngurusin tugas. Bahkan pakai komputer. Dia bilang dia mungkin kurang bisa menggunakan komputer. Jadi akhirnya jengkel, dia marah. Marah kepada suami, marah kepada anak. Anak yang dimarahin. Pesan saya, kasih itu sabar. Sabarlah. Sabarlah dalam kesesakan. Biarlah hari-hari ini sabar. Bapak-bapak juga sabar. Bapak-bapak, kita mungkin sebagai suami, saya pun seorang suami, seorang bapak. Kita udah biasa bekerja, kita biasa pergi ke kantor. Mungkin kita gak betah kalau kita biasa bekerja tapi sekarang gak bisa berangkat ke kantor, Saudara. Ya, kita coba belajar sabar, Saudara. Memang situasi yang seperti ini, kita bersyukur saja dengan apa yang terjadi. Saya isi hari-hari saya juga, saya beresin gudang di rumah, saya beresin garasi, kemudian saya beresin ruangan yang jadi kantor saya di rumah. Apa yang kita bisa lakukan di rumah? Isi waktu dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, intim dengan Tuhan, renungkan firman Tuhan. Ada waktu, ambil makan bersama, quality time bersama istri dan anak-anak. Tetapi kalau ada waktu luang lagi, mari bereskan rumah, bereskan bagian-bagian yang mungkin tadinya sudah jarang di jamah. Seperti gudang, garasi. Saya coba bereskan, Saudara. Kemudian kita bisa bikin planning. Kita doa minta hikmat Tuhan untuk setelah wabah ini selesai, apa yang harus kita lakukan. Bikin planning sudah, minta sama Tuhan hikmat daripada Tuhan akan tuntun kita setelah ini apa yang harus kita lakukan. Yang kedua, kasih yang semula juga berbicara, kasih itu murah hati. Saudara, murah hati berbicara kita mau memberi, kita mau berbagi. Ingat bahwa orang yang merendahkan diri, rendah hati adalah orang menganggap orang lain lebih utama dari dirinya. Karena itu, mari berbagi. Mungkin kita gak bisa kemana-mana. Saya pernah ceritakan di sini, di gereja, bahwa saya memiliki, saya tinggal di satu lingkungan di mana saya memiliki ibu RT yang begitu luar biasa. Pada waktu awal Januari, banjir pun dia bilang, jangan kita komplain, tapi dia siapkan semua pasukan satpam, cleaning, tukang bersih-bersih. Itu sudah habis, air sulut langsung dia bersihkan, luar biasa. Dan ini juga luar biasa melalui waktu ada wabah virus ini, dia buat satu tempat, chamber gitu untuk masuk. Kemudian siapkan tempat cuci tangan, dia atur supaya ojek online itu tidak taruh barang di depan. Dia kontekin setiap orang yang taruh, terima kiriman, dia kontekin satu-satu, itu barang sudah datang. Jadi orang yang gak boleh masuk dari komplek, dari pintu depan, tapi dia yang atur semuanya supaya kita yang ambil ke pos di pintu masuk. Nah saudara, kemudian dia juga lakukan, dia mau jadi berkat. Dia taruh di grup bahwa RT ini akan, tempat saya tinggal itu akan memberikan sembako, saudara. Nah saudara, dia tanya siapa yang mau menyumbang dengan sukarela. Nah saudara, kita bisa ikut menyumbang, walaupun gak ada di rumah, kita ikut menyumbang. Kita kasih itu murah hati, kita mau memberi, saudara. Kemudian kita juga bisa membuat makanan, nasi box atau ada, kita bisa order, saudara. Saya dengar Jemaat tadi juga yang membuat nasi, kita bisa order, kita juga bisa bagikan buat ojek online atau orang-orang yang membutuhkan, saudara. Jadi mari berbagi, kita menabur. Saya juga ikut komunitas otomotif, kemudian juga di situ mereka mengadakan, mari kita, siapa yang mau menabur, karena dia akan salurkan. Kita dari rumah pun, kita bisa berbagi, kita bisa murah hati, saudara. Menabur. Dan sudah, saudara, saya hari ini juga mau menyampaikan bahwa gereja kita juga bergerak, saudara. Gereja kita juga mau melakukan, tidak mau tinggal diam, tapi mau melakukan sesuatu. Karena kita tahu, value yang utama dari gereja kita adalah kasih. Dan kasih itu adalah murah hati. Karena itu, dalam kesempatan ini juga saya mau sampaikan, inilah pelayanan misi City of Rochurch dalam memerangi COVID-19. Saudara, kita bagi beberapa tahap yang sudah kita lakukan. Yang pertama, tahap pertama, City of Rochurch mengirimkan donasi, bantuan dana kepada satu yesan, yaitu Yesan Obor Berkat Indonesia. Saudara, yesan ini menyalurkan bantuan yang, atau dana yang kami salurkan kepada mereka, kepada AGD, yaitu Ambulans Gawat Darurat 119. Kami terima laporannya dan itu telah disalurkan dengan tepat, saudara. Jadi kami membantu, menyalurkan, kami menabur ke Yesan Obor Berkat Indonesia, kemudian dari mereka disalurkan ke Ambulans Gawat Darurat 119. Kemudian, juga dalam tahap yang pertama, kami juga memperhatikan jemaat sendiri dari City of Love. Jadi, dari awal saya sudah sampaikan bahwa kita akan memberkati, kita akan memberikan bantuan melalui COV, melalui Cell Group. Karena saya mau libatkan setiap gembala COV, setiap orang-orang yang memimpin COV itu untuk care. Jadi, dia yang tahu keadaan, memperhatikan setiap jemaat COV-nya. Karena itu, saluran atau bantuan dilakukan juga melalui COV, saudara. Karena itu, kami memberikan bantuan sembako juga melalui COV, ada beberapa keluarga dan juga perorangan yang kami salurkan melalui COV-COV yang ada. Jadi, gembala COV saya tanyakan, ada enggak yang perlu dibantu? Dan ada beberapa yang perlu kita bantu. Dan kita lakukan beberapa kali. Saudara, kemudian kita juga bantu orang-orang yang ada di klinik Kana di Kapu Kamal. Terutama orang yang bekerja. Di klinik Kana, Kapu Kamal, saudara. Nah, tahap kedua, kami juga memesan, saudara, dari China, saudara, yaitu baju APD, ya. Sebanyak 100 baju APD, saudara. Ini adalah satu contoh yang sudah datang. Kita pesan, dua minggu baru datang, saudara. Dan ini adalah baju APD, disposable protective clothing. Saudara, ini baju APD, kita pesan 100 baju. Kemudian kita juga pesan 10.000 masker atau 200 box masker, saudara. Dan kita akan salurkan ini kepada rumah sakit-rumah sakit yang ada. Di waktu yang lalu, kita sudah mulai salurkan ke beberapa rumah sakit. Nanti pada waktunya, semuanya saya akan laporkan. Saya akan ceritakan kepada Bapak-Ibu saudara, jemaat City of Love. Saudara, itu kasih adalah murah hati. Kita harus bermurah hati. Kita harus berbagi, saudara. Nah, saudara selanjutnya, kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Saudara, saat ini tidak ada yang tahu sebelumnya. Tidak ada seorang pendeta pun bahkan yang tahu apa yang akan terjadi. Jadi, tidak ada yang perlu memegahkan diri dan sombong, saudara. Jadi, baiklah kita semua merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita jangan merasa diri paling benar. Kita jangan merasa diri paling hebat. Tapi justru, kita mau saling melayani satu dengan yang lain. Kemudian, kasih itu tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Di saat-saat ini, jangan cepat marah. Sudah di rumah, ya. Di rumah sudah bersama-sama dengan keluarga. Jangan gampang marah. Jangan gampang kesinggung. Jangan gampang jengkel. Jangan sering-sering jengkel. Atau bahkan jangan menyimpan kesalahan orang lain. Saudara, Banyak gereja dengan nama-nama yang luar biasa selalu banyak menggunakan nama depannya house. House of glory. House of joy. House of blessing. House of prayer. House of miracle. Saudara, Hari-hari ini, Rumah house of joy, house of blessing, house of prayer, house of miracle itu adalah rumah kita. Itu adalah hati kita, saudara. Jadi, biarlah hati kita, rumah kita, tempat kita tinggal itu menjadi tempat, ada sukacita, ada kemuliaan, ada doa yang terus yang dinaikan, ada mujizat disitu terjadi, ada kerukunan. Ingat sudah masmus 133 dikatakan, sebab kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat. Kemana itu? Ke persaudaraan atau ke rumah tangga yang hidup bersama dengan rukun. Jadi, biarlah melalui hatimu yang penuh kasih, yang penuh dengan kasih Tuhan, engkau membawa kasih ke dalam rumahmu, saudara. Saudara, kasih itu percaya dan mengharapkan segala sesuatu. Artinya, kasih itu tetap percaya dan tetap tekun dalam pengharapan. Sampai hal ini terjadi, yaitu ini, pegang ayat ini sudah, 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasih dia. Saudara, mau mendapatkan janji Tuhan ini, bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga kita, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita sebelumnya, semua sudah Tuhan sediakan. Tapi ada kata akhir dan kata kuncinya, untuk mereka yang mengasihi Tuhan. Saudara, kuncinya apakah kita mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan, enggak bisa kalau kita tidak menerima kasih Tuhan lebih dulu. Jadi, awalnya kita harus terima dulu, dan paskah adalah bukti kasih Tuhan buat setiap kita. Dia buktikan, dia bukan hanya berkata, God is love, Allah adalah kasih. Tetapi Tuhan buktikan, dengan memberikan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan berolah hidup yang kekal. Karena itu, kita tinggal menerima. Seperti perempuan Samaria itu, mau enggak kita menerima? Kalau engkau minum daripadaku, engkau enggak haus lagi. Kalau engkau mau terima kasih daripadaku, kata Tuhan, akan ada mata air, kasih. Akan ada sumber kasih itu ada di dalam hatimu. Dan itu akan memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, mari. Kita penuhi hati kita. Kita terima dan kita penuhi hati kita dengan kasih daripada Tuhan. Dan dengan kasih Tuhan itu, yang ada dalam kita, tadi saya katakan menjadi mata air, menjadi sumber. Sehingga kita akhirnya akan memancarkan kasih. Melakukan hukum yang terutama dan pertama, yaitu mengasih Tuhan. Dengan setiap hati, jiwa, dan akabudi, dan kekuatan kita. Kemudian dengan kasih itu juga kita akan memancarkan, mengasih sesama kita. Yaitu mengasih keluarga kita terlebih dahulu. Baru ke orang-orang di sekitar kita. Mari saudara, penuhlah dengan kasih Tuhan. Dan salurkan kasih Tuhan. Amin. Kita akan masuk dalam pejaman kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kasihmu yang besar. Kau telah nyatakan. 2000 tahun yang lalu. Di atas kayu salib. Kau mati untuk menebus dosa kami. Tuhan, kau juga telah bangkit pada hari yang ketiga. Kau telah menang dari maut. Karena itu hari ini, Tuhan kami juga menerima kemenangan. Yang daripada-Mu. Kami menerima kuasa kebangkitan-Mu. Karena kematian-Mu, tubuh dan darah-Mu ini Tuhan telah menyembuhkan kami. Telah mengampuni segala dosa kesan kami. Telah memulihkan setiap kami Bapak. Karena itu Tuhan, hari ini kami bersuka cita. Karena kami boleh merayakan kuasa-Mu yang besar. Merayakan Tuhan pengorbanan-Mu yang luar biasa. Kami boleh makan dan minum pejaman kudus ini. Karena itu kami mau makan dan minum dengan hati yang benar. Dengan hati yang dikuduskan. Dengan hati yang disucikan. Kami boleh layak Tuhan untuk makan dan minum pejaman kudus ini. Kami boleh makan roti yang menjadi tubuh-Mu ini. Sehingga kami menjadi satu dengan engkau. Dan kami boleh minum anggur yang menjadi darah-Mu. Sehingga Tuhan kuasa darah Yesus juga melingkupi kami. Memenuhi kami dengan kuasa-Mu. Sehingga segala virus, segala sakit penyakit, bahkan kuasa kelapan tidak dapat berkat pada kami. Terima kasih Bapak. Kami terima pejaman kudus dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara. Saudara yang sudah menyiapkan roti. Mari kita angkat roti, tangan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang keteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti, tangan kita tinggi-tinggi. Dan sudah itu yang mencap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Soalnya aku yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini. Adalah pesukan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan, tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sedamakan lalu berkata. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimetraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu minumnya jadi peringatan akan aku. Soalnya aku yang kasih Tuhan, bukankah cawan-cawan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah pesukan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari taruh cawanmu. Mari yang setiap kita yang di rumah kita angkat tangan kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau bersuka cita. Karena Tuhan telah menebus semua dosa kesan kita. Kita hari ini disucikan. Kita diberikan hati yang baru. Diberikan roh yang baru di dalam batin kita. Tuhan sudah menjauhkan hati yang keras dari tubuh kita. Tuhan memberikan hati yang taat. Sehingga kita akan menjadi pelaku firman Tuhan. Kau tidak akan takut. Kau tidak akan khawatir. Kau tidak akan panik. Karena ada roh Tuhan di dalammu. Roh Tuhan akan menolong kau. Roh Tuhan akan memberi kamu kekuatan baru. Bahkan kasih Tuhan memberikan kekuatan baru. Karena di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam kasih ada kekuatan yang baru. Ada pengharapan. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Kau akan jadi berkat. Kau akan penuh dengan kasih. Kau akan mengasih suamimu. Kau akan mengasih istrimu. Kau akan mengasih orang tuamu. Kau akan mengasih anak-anakmu. Kau akan mengasih bahkan orang yang menyakiti hatimu. Kau akan penuh dengan kasih Tuhan. Sehingga kasih Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Kasih Tuhan menyembuhkan engkau. Kasih Tuhan memulihkan hatimu. Sehingga hatimu menjadi baru. Hatimu akan penuh dengan damai secara. Sehingga di saat-saat ini. Kau tidak perlu takut. Karena hatimu akan penuh dengan damai secara. Allah yang melampaui segala akal. Karena kau sudah dikuduskan. Kau sudah disucikan. Kau sudah diberikan hati yang baru. Dan roh yang baru. Terima kasih. Mari kita ucapkan syukur. Kita naikkan. Tidak katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tidak katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Puji syukur. Puji syukur. Tidak katakan terima kasih Tuhan. Tidak katakan terima kasih Tuhan. Tidak katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak katakan terima kasih. Pald segundos. Contohkan terima kasih Tuhan. Tidak katakan. Tidak katakan terima kasih Tuhan. Tidak katakan terima kasih Tuhan. Tidak katakan. Sehingga seperti perempuan Samaria. Hari ini kami dipulihkan. Karena Tidak katakan orang tanpa pop Joan. sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan dengan kasih yang kami terima, kami boleh mengasih-Mu dengan senap hati, senap jiwa, senap akal budi, dan dengan senap kekuatan kami. Dan juga dengan kasih yang daripada-Mu yang kami terima, kami akan mengasih keluarga kami. Kami mengasih, kalau kami seorang suami, kami akan mengasih istri kami. Kalau kami seorang istri, kami akan mengasih suami kami. Kalau kami orang tua, kami akan mengasih anak-anak kami. Bahkan menantu kami. Bahkan cucu-cucu kami. Dan juga kalau kami seorang anak, kami akan mengasih orang tua kami. Terima kasih Bapak. Bahkan Tuhan dengan kasih yang daripada-Mu, kami juga akan mengasih sesama kami. Tuhan apa yang bisa kami lakukan di saat-saat ini, walaupun kami harus ada di rumah, biar kami tetap jadi berkat. Kami boleh memberkati orang-orang yang membutuhkan. Kami boleh ikut menabur melalui gereja-Mu, Siti Aflof yang terus bergerak, untuk jadi berkat. Baik melalui sembako, maupun juga alat-alat APD Tuhan. Baju APD, masker APD Tuhan. Kami percaya Tuhan, gereja-Mu akan terus jadi berkat. Karena gereja adalah terang dunia, gereja adalah garam dunia. Tuhan demikian juga kami. Tuhan kami adalah gereja-Mu, kami juga mau terus ambil bagian dengan kasih. Untuk menabur, untuk memberkati orang-orang di sekitar kami. Bahkan juga orang-orang yang bekerja saat ini sebagai karyawan kami. Baik itu pembantu, supir, suster, atau karyawan kami di kantor. Biar kami boleh terus memberkati mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih berkati anak-anakmu terus. Biarlah Tuhan, kami percaya kami ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sehingga kami terus akan diberkati. Terima kasih, terima kasih Bapak. Dan sebelum kami akhiri, kami juga mau menerima berkat yang daripadamu. Mari sekali lagi kita mengangkat kedua tangan kita, untuk menerima berkat dari Tuhan. Terima berkat. Kasihkan berlimpah-limpah dari apa-apa. Di dalam anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Serta perusahaan manis dengan roh kudus. Menyertai kita semua. Mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dan permepahkan untuk selama-lamanya. Mari, Bapak Saudara yang percaya dan diberkati katakan. Amin. Tuhan terus melindungi. Tuhan terus menjaga kita semua. Di masa PSBB ini, Tuhan Yesus menyertai kita. Sehingga kita terus aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita semua.